Jean Grey yang kita tau, sudah tidak seperti Jean Grey yang kita tau lagi gitu Halo balik lagi di PlayStoryWords Sekali ini gue akan menjelaskan ending dari X-Men Dark Phoenix Ada 3 poin yang gue akan bahas Yang pertama adalah battle terakhirnya yang di kereta itu Jadi kalau kalian perhatikan Sejak awal informasi-informasi dari Dark Phoenix tuh akan Menampilkan battle kosmik atau battle di luar angkasa Yang dimana juga musuhnya kan alien juga Ternyata battle terakhirnya tuh malah di kereta gitu Which is keren gitu Yang bagian battle action terakhir di kereta itu keren banget Brutal banget Bahkan menurut gue bisa menyaingi Winter Soldier gitu Gue tidak menyangka koreografinya juga menarik Dan asik banget untuk diikutin Dan gue cukup tegang dan thrilling ketika action di kereta Wajar sekali karena itu adalah bagian atau adegan yang di reshoot Di X-Men Dark Phoenix gitu Jadi kalau kalian sempat tau dulu Simon Kinberg sempat nge reshoot Dark Phoenix Sehingga diundur jam tayangnya Ya itulah bagian yang diundur Memang agak mengganggu Seharusnya malah battle di luar angkasa tiba-tiba dipindahkan ke kereta Jadi kenapa alasannya X-Men Dark Phoenix ini di reshoot sih Kata Simon Kinberg katanya pengen endingnya itu Tidak mau mirip seperti film superhero lainnya Referensi dia sih gak mau mirip seperti film Civil War gitu ya Kayaknya kan karena ada dua kubu ya Jadi kan ada dua kubu ya Jadi si Magneto and the gang mau pergi ke kubu mana Terus si Xavier and the gang mau pergi ke kubu mana Maksudnya akan bisa jalan gitu Tapi kan kalau di endingnya Dark Phoenix yang sekarang Kan mereka jadi menyatu gitu Mungkin itu alasannya dia nge reshoot gitu Dan gak mau mirip seperti Civil War Terus yang poin kedua adalah permainan caturnya yang di ending gitu Ending dari Dark Phoenix ini Si Xavier sama Magneto akhirnya main catur lagi gitu lah Untuk ya mengenang kisah-kisah sama mereka lah gitu Pertemanan mereka Kalau kita lihat dari X-Men tahun 2000 Yang pertama itu memang Magneto dan Xavier itu kan selalu main catur gitu Waktu di penjara juga main catur Memang sepertinya permainan catur ini cukup ikonik ya Untuk closure dari Dark Phoenix Untuk chemistry mereka berdua itu Menurut gue udah cocok lah gitu Udah dengan permainan catur Jadi ini bener-bener akhiri dan sosok dari seorang Magneto dan Profesor X Poin terakhir adalah Akhirnya di Jean Grey Jadi gimana sebenarnya Jean Grey ini Kalau kita lihat kan di sequence terakhirnya kan Si Jessica Chastain ini Alien yang bernama Vogue ini Mau mengambil menyerap kekuatannya dari si Jean Grey kan Si Phoenix Force itu dari solar flare-nya itu Terus dia bilang Emosi lu itu mengganggu lu, menghambat lu Itu maksudnya mereferensikan Kalau si Jean Grey ini Selama dia tidak bisa mengontrol emosinya Dia membuat kecelakaan dengan orang tuanya Terus membuat out of control dengan kekuatannya Sehingga mencelaka orang lain Jadi karena emosinya itu Gak macam menggalikan kekuatannya Sedangkan si Jean Grey bales tuh Pas dikatakan gitu Justru emosi gue ini power gue gitu Akhirnya dibawa ke luar angkasa Terus meledak gitu Dia kayak transform jadi Phoenix Ilang udah selesai Habis itu kemana gitu Terus kan endingnya mulai tiba-tiba Langsung di-fat out Endingnya menunjukin kalau Severe School tuh jadi berubah Jadi Jean Grey School Terus juga si Quicksilver Beast menggantikan Xavier sebagai kepala sekolah Cyclops dan Storm juga jadi guru-gurunya Dan kita tidak melihat Logan ya Kalau seharusnya endingnya ini Nyambung sama endingnya Days of Future Past Seharusnya ada Logan disana Dan harusnya ada Jean Grey disana Jadi bisa dibilang Timeline-nya cukup berantakan Dan gue gak mau bahas timeline disini Itu anggap lah pembahasan lain Karena memang timeline-nya berantakan Itu jadi kekecewaan kita di Dark Phoenix Lanjut lagi Mulai dari situ Kita melihat juga Posture dari si Magneto dan Xavier Yang tadi seperti gue bilang di poin sebelumnya Dan ketika di-pan out Jadi aerial shot gitu Ada sedikit glimpse of Phoenix gitu Di langit Disini sih kita ambil kesimpulan Kalau ternyata Jean Grey setelah dia keluar angkasa Dan berubah jadi Phoenix total Dia berhasil mengontrol Kekuatannya Sehingga dia Sepertinya mengawasi bumi Atau mengawasi galaksi Seperti Captain Marvel gitu lah Jadi dia mengawasi supaya Mana yang perlu dihancurkan Dunianya Mana yang tidak dihancurkan Mana yang perlu dijaga Seperti itu kurang lebih Tapi yang pasti Jean Grey yang kita tahu Sudah tidak seperti Jean Grey yang kita tahu lagi gitu Jadi sekarang dia sudah resmi menjadi Phoenix Oke gitu aja Kira-kira penjelasan ending Dari X-Men Dark Phoenix Kira-kira membantu kalian Untuk mengenai endingnya Yang walaupun timelinenya Jadi berantakan banget Oke thank you udah nonton Seperti biasa Jangan lupa komen, like, and subscribe Akhir kata Play it, don't stop, just rewards Cut Kira-kira